Halo teman-teman, ketemu lagi di channel youtube Harifan Java Salah satu channel yang selalu keloyuran di setiap kiosk dan juga pasar burung untuk update harga burung bahan dan juga memberikan informasi seputar burung dan juga informasi seputar hewan periharaan sebelum kita lanjut ke video silahkan untuk di subscribe channel ini supaya tidak kepinggalan video tutorial channel youtube Harifan Java masih di kiosk atau pasar burung untuk update atau membahas jenis burung terutama burung bahan yang biasa dijual di kiosk atau pasar burung hari ini kita akan membahas dua jenis burung kira-kira burung apa saja yang akan dibahas pada video kali ini untuk itu simak terus videonya hari ini kita akan membahas satu burung tetapi memiliki dua jenis yaitu burung munguk atau burung rambatan mungkin kata munguk sangat asing di telinga kita sebenarnya burung ini dalam bahasa Indonesia namanya adalah burung munguk tetapi burung ini lebih dikenal dengan nama burung rambatan nanti kita akan membahas dua jenis burung munguk atau burung rambatan yang pertama ada burung munguk loreng atau burung rambatan Doremon yang kedua ada munguk beledu atau rambatan paruh merah karena sifat burung ini yang suka merambat di batang atau ranting pohon maka ada orang yang menyebut burung ini dengan nama burung rambatan selain nama munguk burung ini juga ada yang menyebut dengan nama rambatan atau gelatik bunguk burung munguk atau burung rambatan ini adalah jenis burung pemakaan serangga ulat, laba-laba dan binatang kecil yang berada di batang atau ranting pohon burung munguk atau burung rambatan memiliki ukuran tubuh sekitar 12-13 cm habitat burung ini biasanya di daerah hutan dataran tendah perbukitan dan perkebunan di Indonesia habitat penyebaran burung munguk atau burung rambatan di daerah Sumatra, Kalimantan dan Jawa untuk ciri-ciri kedua jenis burung rambatan ini kita akan bahas satu persatu yang pertama ada burung munguk loreng atau rambatan Doremon ciri-ciri dari burung rambatan Doremon ini memiliki ukuran tubuh sekitar 12-13 cm memiliki bulu berwarna biru kehitaman dengan ciri khas bulu bermotif loreng pada bagian dada hingga perut ditutupi dengan bulu berwarna putih ada juga ciri khas lain dari burung munguk loreng atau burung rambatan Doremon ini dia memiliki lingkaran yang mengelilingi matanya berupa kulit yang tidak ditumpuhin bulu kira-kira seperti ini penampakan lebih jelasnya dari burung munguk loreng atau burung rambatan Doremon yang kedua ada munguk beledu atau rambatan paruh merah ciri-ciri burung rambatan paruh merah ini memiliki tubuh sama seperti burung rambatan Doremon sekitar 12-13 cm bulu berwarna-warni pada bulu dasar bagian atas berwarna biru sedangkan di bagian bawah berwarna merah kecoklatan bulu di bagian daku berwarna putih dan memiliki paruh berwarna merah kira-kira seperti ini penampakan lebih jelasnya dari burung munguk ledu atau burung rambatan paruh merah nah itu tadi sedikit pembahasan kita tentang burung munguk atau burung rambatan kira-kira seperti apa kehidupan burung munguk atau burung rambatan ini di alam yuk kita simak videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atas Oke sekian dulu video kali ini Semoga video bermanfaat Bisa menghibur dan menambah Pengetahuan kita seputar burung Dan nantikan video selanjutnya Dari channel youtube Harifan Jafar Terima kasih telah menonton